Intro Oke selamat datang bertemu kembali dalam video ini Oke kali ini saya mau unboxing satu barang Yaitu berkaitan dengan mining Jadi ini sudah sampai dalam lebih kurang 5 hari Perjalanan Oke baru terima hari ini Jadi ini adalah rak untuk mining yang tidak menggunakan riser Oke dia terus letakkan dalam slot motherboard lah Oke jadi kondisi kotak masih bagus Tidak ada tanda-tanda dibuka Oke Oke ini semua Oke Itu juga dengan di belakangnya Oke jadi Mari kita buka ya Buka ikut Nah ini lah Sampai jumpa 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 kita terus buka kipas kipasnya ada berapa nih 1,2,3,4 pasti kalau ada lagi ya ini satu package ya package lengkap dengan semualah semua ada oke ini kipasnya oke tiada RGB tapi ini saya akan tukar dengan kipas blower yang ini tidak berapa kuat lah oke ini kipasnya ada 4 oke kipas sudah ada oke barang ini saya beli daripada Shopee oke ini bukan apa ya bukan ball bearing apa ini rosak ada masalah satu kipas sudah rosak nah tengok-tengok yang lain yang lain oke ini oke ini oke jadi ada satu kipas rosak ini ada kipas rosak ini kena kembalikan lah oh ada terlepas terlepas oke ada barang rosak oke kita cek lagi apa disini kipas CPU ya kipas CPU kita cek semada dalam keadaan baik juga kipasnya lebih berpusing sama ada lagi dia punya apa ini apa itu John thermal thermal paste thermal paste baru disimpan oke kipasnya coba kita pusing oke pusing ya kipasnya berpusing tidak longgar oke jadi ada thermal paste terus akan dipasang lagi nih tidak boleh lengah oke ini screwnya ini tidak pasti apa ini nanti akan dilihat apa kegunaannya oke apalagi benda-benda disini oke ini adalah tutup kipas ya besi tutup kipas contohnya dia letak begini nah dia letak begini tutup kipas ada 4 biji ya kipas ada 4 penutup penaw ada 4 oke seterusnya kita cek disini aku turun lagi yang ini yang ini ialah ini mungkin plate untuk simpan PSU oke apalagi ya apalagi ya ini dia oke yang ini adalah PSU nya PSU support 8 GPU oke ini 1800 watt oke 1800 watt jadi ini 4 2 ini 8 pin 8 GPU support 8 GPU ya oke satu lagi apa lagi ini yang terakhir yang terakhir nah ini dia motherboard oke motherboard panjang ya jadi kita cek sama ada ada kerusakan atau tiada ini motherboard yang panjang oke ini ada ada CPU sudah disini jadi yang tadi itu tinggal lekatkan saja disana punya kipasnya jadi satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan oke 8 slot GPU oke ini ddr3 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 oke ini memang canggih lah oke kita cek di belakang yuk pakai tidak apa kerusakan tapi kita akan tengok sama ada ini berfungsi atau tidak ini kita akan terus pasang ini ada hitam-hitam ada hitam-hitam ya jadi jadi CPU-nya apa ini seleron interceleron 2.803Hz ini cukup untuk mining lah jadi memang panjang motherboard ini 2 kaki lebih jadi kita akan terus pasang sama ada berfungsi atau tidak ini adalah remnya 8GB oke 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 jadi mari kita pasang dulu raknya oke 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 selamat menikmati 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 jadi disini tanda command line kita tekan next kita tunggu sehingga installation setiapnya semuanya oke sebelum itu akan sambung ke internet oke sementara oke sekarang kita sedang menunggu sehingga selesai jadi ini adalah ring yang baru power supply 8gpu oke masih baru ya oke 1800 Watt oke ini di order daripada shopee dibeli daripada shopee jadi kita akan testing oke kemudian kebaikan VSU ini dia senyap oke memang senyap oke disana ada 1 1200 power supply tapi bising sangat berbeza dengan ini memang senyap oke ini power supply nya 1600 sangat bising berbeza dengan ini memang senyap oke jadi kita pastikan dulu oke sudah proses sekarang kita akan restart dalam kita pastikan ok masih lagi configuration oke ini dan ini Oke kita sambung Oke United States yes kemudian US juga yes kemudian ini kita skip Hai Oh 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 Oke kita teruskan Oke yang ini personal Oke next Oh entered jTION J nh lain ini karena tidak mahu pot lain so terpaksa intikon oke selesai upload dulu jadi kita akan teruskan setting untuk menu nya kita akan biarkan dulu begini kita akan sekarang kita mau pasang GPU oke kita akan teruskan untuk memasang GPU jadi mari kita teruskan oke sebelum kita pasang GPU yang yang banyak itu saya tes dulu untuk pasang satu GPU jadi ini adalah Zotek 3070 oke jadi kita coba hidupkan oke di sini sudah sambung semua kabelnya ini kabel 8-pin dan kita sudah sambung power power on so mari kita hidupkan PC ini jadi kita on saja di sini buttonnya oke terus on ya PSU oke coba kita tekan power on power on ya oke jika tidak hidup menggunakan power on disini kita kena tutup kembali nanti lah kipas disana abut pusing kita on kembali ini jadi mari kita coba begitu perhatikan kipas disana saya off kipas berpusing dan saya on kembali kembali ok dan sekarang gpu sekarang on dan monitor juga on sudah di on ok untuk melihat sama ada GPU ini sudah didetect kita masukkan device manager ok di sini kita lihat display adapter belum ada senarai GPU jadi kenapa tidak tersenarai sebab belum ada kita belum install ok driver untuk GPU ini ok jadi mari kita install drivernya dahulu ini kita tutup ok untuk rig ini saya akan install 470.05 so ini ada juga saya letakkan RTF3060 jadi yang ini untuk unlock kita run sahaja ok installer has finished kita plus ok, lepas tu ok, sedang beroperasi AMD ini tidak perlu kita buang sahaja ok, kita cek kembali ke device manager ok, kita lihat di adapter ok, sekarang sudah tersenarai Nvidia GeForce AXE 3070 ok kalau bagaimanapun saya mahu restart dulu komputer ini restart ok, sudah restart kita install lagi password ok, untuk rig yang baru ini saya akan coba install ataupun masuk ke ok, saya akan coba masuk ke laman web ethereum mining itu seperti ini ya so disini kalau kita cek disini di atas kali ini ok, disini ya, disini ini ialah eth ethermine shortcut ok, jadi disini saya akan run ethermine ya jadi saya akan ambil eth punya software dulu ok ok, kita akan masukkan software eth disini so, belum belum ada eth punya software sekarang disini 51.96 megahash oke jadi disini saya perlu workload jadi kena install lagi satu benda satu software yaitu yaitu msi afterburner ok jadi disini 63 33 celsius dengan 187 watt kipas 63 peratus ok, jadi kita akan install msi afterburner ok, jadi kita tutup ini dulu dia sudah bekerja kita terus ke ok, kita cip disini dulu kalau ada ya msi afterburner msi ok, disini ada download ok, disini ada makanya kita install ini ok, yes english next set next 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 install ok ada lagi satu installer yaitu repartible ini pun kita ambil ya set next install install ok ini ada kaitan dengan install ini yaitu microsoft dari XR biarkan saja sebuah penting juga ini selamat menikmati menikmati saya kita siap-siap ya wish ini tidak perlu kecilkan oke ini dia mukanya kita tukar tukar sehuburnya antara muka interface kita ambil ambil ini ini cara mukanya ini saya ini saya tutup dulu sekarang saya mau lanjut kembali seperti itu seperti itu saya mau ini ini saya dan disini disini ini ialah disini ini priorities ini ini adalah priorities oke sekarang kita run press any key continue kalau tidak boleh kita restart itu dia sudah run pertama kali tadi di pendrive so kita tidak mau dia run di pendrive kita mau ditempatkan di desktop di desktop desktop oke oke sekarang adalah 51.51 MHz per saat sepatutnya 60 ya so mari kita run so mari kita run MSI October ini saja oke mari kita cek kita ini ya kita tengok RIT tiap 17.0 ini ini kita tukar kepada 60 oke temperature limit kita tukar kepada 669 oke clock clock ini kita kita masukkan negatif 200 memori kita berikan dia 1200 oke dan tipasnya kita berikan pasnya kita letak disini 60 ya so mari kita cek sama ada setting ini clock clock ini betul atau tidak jadi kita cek daripada 51.94 so kita apply saja oke jadi kita tengok disini perkembangannya kita cek perkembangannya 51.94 so target kita ialah 60 60 ya sekarang sudah naik 54 tadinya 51 sekarang 54 ukuran udah kosong oke ada lima lagi dia akan mencapai 60 oke sekarang 59 kekluhan 04 15 persaat 61 pukulan 62 sepatutnya 60 oke sekarang 61 pukulan 62 sepatutnya 60 kita mahu ya hanya 60 saja ataupun 59 jadi saya akan ubah setting ini ini 55 mungkin tidak sama jadi kita biarkan beginilah 59.86 oke so sekarang ini sudah boleh beroperasi oke oke sekarang sebelum pasang GPU itu sebelum pasang GPU itu kita pasang dahulu kipas ya kipas oke ini adalah kipas blower oke ini kipas blower ini so kita pasang ini sebab kipas ini lebih kuat lah oke kipas yang disertakan itu tidak seberapa kuat sudah power so kipas ini menggunakan powernya tersendiri lah seperti ini oke jadi sambung terus di soket lah oke yang ini ada dua jenis satu yang ada bulbearing dan satu yang tiada bulbearing lah klip klip saja jadi kita pasang jadi kita pasang yang ada bulbearing yang bertanda B oke yang bertanda B ini oke yang tidak ada bulbearing ini tidak ada B hanya 8 saja ya jadi kita ada 4 kipas yang kita akan pasang hari ini jadi ini yang kedua ini set bulbearing oke ini yang kedua ini keduanya ini yang ketiganya kemudian kita ambil satu kipas yang tidak ada bulbearing lah sebab tidak cukup ya ada dua ini yang tidak bulbearing ini jadi kita ambil satu oke jadi kita pasang secara begini itu disini ini kita pasang disini sehingga disana oke untuk itu ini sambung ke powernya kita tidak mau pasang kita mahu ya disini oke jadi nanti kabel akan disucuk disucuk kesini ini akan disucuk kesini supaya lebih kemas oke ini akan disucuk begitu oke supaya lebih kemas jadi mari kita pasang jadi mari kita pasang ini 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 kita dapat pasang daripada sini terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 di sini jarak antara GPU ini yang ini okelah tapi yang ini terlampau sempit ini juga terlampau sempit ini juga terlampau sempit ini ada ruang sedikit jadi kita tidak tahu bagaimana kepanasannya nanti so kita harap agar kepanasannya terkawal juga jadi kita sambungkan pin 8-8 pin selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita tes kipas sama ada dia boleh tembus atau tidak ya kita onkannya dulu oke kita cek di sini kekuat sedikit yang kedua oke kalau kita tengok di sini sangat sempit kemungkinan kipasnya tidak sampai ada juga tapi tidak ini kuat sedikit ini terakhir oke jadi kita belum tengok lagi bagaimana kepanasannya so kita belum on GPU oke oke kita on rig ini oke kita testing oke kita testing ada rignya oke atau tidak oke kita testing ada guni beep kita cek di sini coba pasang kipas oke oke kita tembak dan kipas oke oke kalau kita denger on kan miningnya kita cek sama ada GPU itu semua dikesan kita tengok disini display adapter oke semuanya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan semua ada ya susi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa